Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai sesuatu yang tidak begitu dasar maksudnya levelnya udah agak lebih naik atau lebih tinggi daripada dasar dan saya sendiri juga lagi belajar tentang ini jadi mari kita mulai seperti yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya bahwa kalau kita mau bicara dalam bahasa Inggris kita harus aware atau peduli dengan waktu yang digunakan tapi taunya sampai sekarang like, suka di awal sekali sampai sekarang masih suka suka, terus nggak suka jadi untuk be know, like, have kita pakainya hari rambut lagi nggak rapi pernah nggak punya hari rambut lagi nggak rapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku mau main sama banyak aku datang lagi aku datang lagi aku datang lagi dia lagi nggak sakuku aku lagi oh, kembali lagi dia nah kenapa kita pakai have you ever karena kita masih hidup sampai sekarang dan kemungkinannya satu hari itu rambut lagi gak bisa diatur rambutnya lagi jelek lagi gak bisa gak bisa diatur lah gitu ya kan ada kemungkinannya jadi sedangkan kitanya hidupnya sampai sekarang nah jadi untuk yang seperti ini kasusnya untuk sesuatu yang terjadi di dari kita dulu hidup lahir atau sudah remaja atau anak kecil itu si aktivitasnya masih harus terus berlangsung atau rutinit masa lalu kalau ini kan kita gak pakai bin sama verb sama verb ing sama verb ing walaupun kayak ini kan tadi kita ini maksudnya ira udah gak ada lagi disini udah di Thailand jadi kita bilangnya ira nah ini aku harus berlangsung terjadi aku harus berlangsung terjadi saya udah menari selama 23 tahun gak spesifik kalau ini kan spesifik kapan terus sekarang kita belajar